Terima kasih. Sebelumnya saya ingin siapa-siapa terlebih dahulu sebelum kita mulai, satu atau menit, saya ingin siapa Bu atau Bapak nih? Assalamualaikum Pak Abdul Qadir dari UPP Bone. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore Pak Abdul Qadir. Selamat sore Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sambil ngambil burit ini kita diskusi terkait dengan artikel. Dari instansi mana Pak? Dari PGSD. Universitas? Negeri Makassar. Oh baik, wah. Kalau dosen udah nggak asing dengan artikel ataupun istilah-istilah dalam artikel ataupun karya tulis ilmiah. PGSD, baik. Salam kenal Pak Abdul Qadir, saya Pak Sarki dari UPP Bone. Salam, salam. Selamat Pak Muhammad. Baik. Berarti Pak. Ada Pak Syafruddin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Syafruddin. Bisa dihidupkan mic-nya, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Pak Syafruddin, dari mana, Pak? SMK Negeri 1, Maumere. Maumere? Flores. Masya Allah. Dari tadi Makassar, sekarang Flores. Ya. Sehat Pak Syafruddin? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Baik. Salam kenal dan salam hormat dari saya. Saya Pak Selardi dari NTB, Lombok, Pak. Oke, baik, Pak. Baik. Sudah sekitar 40 yang sudah masuk. Izin kita mulai. Saya rekam terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak-Ibu dalam keadaan sehat selalu dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak-Ibu yang beragama Muslim, Islam. Dan pada sore hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berdiskusi di ruang Zoom meeting, virtual Zoom meeting. Dengan tema kita akan banyak belajar, kita coba untuk banyak berdiskusi, mungkin istilah jaman kita kalau sedang menjalankan ibadah puasa itu ngabuburit. Sambil menunggu azan maghrib, kita coba untuk berdiskusi dan kembali membuka wawasan ataupun membuka kembali materi-materi yang mungkin dulu saja ataupun saat kuliah, ataupun Bapak-Ibu yang sekarang sedang menyusun artikel ilmiah, ataupun Bapak-Ibu yang membuat laporan karya tulis ilmiah. Kita coba akan belajar salah satu aspek dalam karya tulis ilmiah, yang mana ini sangat penting. Karena jika hal ini tidak ada dalam satu karya tulis ilmiah, maka artikel ataupun karya tulis ilmiah Bapak-Ibu bisa jadi akan ditolak. Apa itu Bapak-Ibu? Yaitu adalah novelty dan plagiasi dalam artikel ilmiah. Bersama Guru Cendekia Bapak-Ibu, kita akan coba untuk belajar kembali, kita akan coba berdiskusi berkaitan dengan dua topik ini, berkaitan dengan novelty ataupun kebaruan. Mungkin Bapak-Ibu sering mendengar ataupun pernah mendengar, oh ada syarat novelty ataupun kebaruan. Biasanya dalam latar belakang dicari ataupun diminta untuk menuliskan ataupun memberikan satu statement, apa kebaruan dari karya tulis ilmiah Bapak-Ibu ataupun artikel Bapak-Ibu. Nah jika kebaruan tersebut sudah bisa terlihat, maka otomatis biasanya kami ataupun para pembimbing, reviewer itu sudah memberikan poin plus bagi artikel ataupun tulisan Bapak-Ibu. Nah oleh karena itu tentunya sangat menarik materi ini, karena bagaimanapun juga tidak hanya kualitas artikel yang dicari, kalau kita berbicara kualitas artikel ataupun kualitas sebuah tulisan, yang paling penting tentunya karya ilmiah ini baru. Kalau baru, untuk apa capek-capek? Untuk apa repot-repot untuk meneliti? Untuk apa kita bersusah payah untuk publikasi dan menulis? Nah tentunya hal yang baru ataupun hal yang novelty tadi itu sangat penting. Nah baru di sini, apakah harus baru sama sekali? Ataupun banyak Bapak-Ibu yang melihat beberapa penelitian ataupun judul artikel yang hampir mirip, ataupun beda-beda tipis. Apakah ini bisa dikatakan baru? Ataupun memiliki nilai kebaruan? Kemudian Bapak-Ibu melihat beberapa contoh-contoh artikel di jurnal yang di jurnal satu mengatakan seperti ini. Dengan topik pembahasan ini. Di jurnal yang kedua, ada juga yang membahas yang seperti ini. Itu kan hampir sama. Nah itu apakah bisa dikatakan baru? Ataupun memiliki novelty? Kita akan sama-sama belajar bersama Ibu Fitri Marissa, PhD. Beliau adalah dosen di Universitas Widya Gama Malang. Beliau sangat, kami sudah pilihkan narasumber yang sangat ekspert di bidangnya. Beliau juga tentunya seorang dosen banyak menulis-menulis artikel yang baru. Ataupun yang memiliki nilai kebaruan. Nah tentunya nanti Bapak-Ibu di Guru Cendekia, Bapak-Ibu bisa belajar. Kita memiliki jadwal dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 31 Maret. Bapak-Ibu kita akan diskusi di Zoom meeting. Kemudian sampai dengan tanggal 2 April, Bapak-Ibu bisa diskusi melalui WA Group. Di WA Group tersebut, Bapak-Ibu sudah tergabung. Dan Ibu narasumber juga sudah tergabung di sana. Oleh karena itu, Bapak-Ibu kita bisa maksimalkan. Maksimalkan di Zoom meeting dan di WA untuk berdiskusi berkaitan dengan dua topik tadi. Kebaruan dan masalah plagiasi artikel. Untuk sore hari ini, untuk lebih barokahnya, kita sama-sama membuka kegiatan kita dengan sama-sama melapaskan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita ikhtiarkan pada sore hari ini, mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, di Zoom meeting sudah sekitar 77 peserta yang sudah hadir. Semoga Bapak-Ibu sambil kita menunggu azan maghrib di daerah masing-masing, kita akan langsung mendengarkan materi dari Ibu Fitri Marissa. Di Zoom meeting kurang lebih sekitar 40 menit. Dan untuk memfokuskan, Bapak-Ibu, biasanya kalau kita sebagai guru ataupun dosen, itu sudah banyak terbebani dengan administratif, kadang lupa untuk berkarya, lupa untuk belajar. Kita lebih fokus terkait dengan administratif. Oleh karena itu, di Guru Cendekia, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu tidak perlu khawatir berkaitan dengan administratif. Untuk presensi sampai dengan sertifikat nanti, Bapak-Ibu tidak perlu khawatir karena kami dari kepanitian sudah siapkan semuanya. Bapak-Ibu hanya perlu fokus. Fokus untuk belajar dan berdiskusi. Syukur-syukur nanti Bapak-Ibu bisa menghasilkan satu karya ilmiah. Dan kami dari Guru Cendekia akan fasilitasi karya ilmiah Bapak-Ibu dengan publikasi gratis. Kami mengelola sekitar 30 jurnal ilmiah. Dan itu semua kami akan peruntukkan bagi Bapak-Ibu untuk publikasi di sana, sehingga ada hasilnya. Jadi tidak hanya sekedar teori ataupun powerpoint, tapi Bapak-Ibu bisa mendapatkan output yang ada di Guru Cendekia. Bersama berkarya nyata untuk pendidikan. Saya persilahkan kepada Ibu Fitri Marisa untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Dr. Suhardi. izinkan saya menyampaikan dulu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dari Guru Cendekia, khususnya Bapak Suhardi. Dan salam kenal Bapak-Ibu semua, Bapak-Ibu dosen maupun Bapak-Ibu guru yang tergabung di sini, seluruh peserta. Perkenalkan saya Fitri Marisa, dosen dari Universitas Vidiagama Malang. Dan sekaligus saya juga aktif di YouTube tentang YouTube akademik, Bapak-Ibu. Jika nanti Bapak-Ibu mungkin sedang mencari literatur ataupun hal-hal yang terkait dengan akademik dan penelitian, bisa mampir ke channel saya di Fitri Marisa Channel. Baik Bapak-Ibu, karena pertemuan ini supaya bisa efektif dan saya juga dibatasi waktu, ini kita juga sedang puasa. Saya coba dulu selamat menjalankan imunan puasa bagi Bapak-Ibu yang sedang menjalankannya. Dan izinkan sekarang saya langsung share screen ya Bapak-Ibu untuk materinya. Bapak-Ibu, apakah screen saya, PPT saya sudah terlihat? Ya, sudah, Bu. Sudah, baik-baik-baik. Baik, dalam kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan penulisan artikel ilmiah bebas plagiasi yang terbagi menjadi dua hari. Untuk hari ini, saya menyampaikan tentang menemukan novelty penelitian dan mencari sumber pusaka dan nanti dilanjutkan untuk besok untuk yang berhubungan dengan bagaimana mengantisipasi plagiasi sehingga supaya artikelnya itu tidak similar atau tidak banyak kesamaan dengan artikel yang lain di dalam publikasi. Baik, Bapak-Ibu, karena pembahasan kali ini adalah tentang bagaimana menemukan novelty atau bagaimana mencari novelty, izinkan saya menyampaikan dulu sekilas tentang apa itu novelty. Mungkin refresh saja, tentunya mungkin Bapak-Ibu sudah banyak yang memahami novelty itu apa. Namun kali ini saya akan coba untuk mengantarkan sebelum kita masuk ke novelty itu kalau bisa saya istilahkan, biasanya gandengannya novelty itu adalah gap atau research gap. Biasa kita menyatakan research gap atau gap penelitian. Jadi, Bapak-Ibu, sebelum kita itu memahami tentang novelty, kita harus juga memahami tentang gap penelitian atau research gap. Nah, research gap itu apa kalau dari istilah umum bahwa research gap itu adalah sebuah kesenjangan penelitian, Bapak-Ibu. Jadi, kalau kita sering mengistilahkan, misalnya kita melihat, membaca di Google ataupun di artikel-artikel yang lain, kita sering membaca bahwa research gap ini adalah kesenjangan penelitian atau sesuatu yang belum dikerjakan oleh orang lain atau sesuatu problem yang belum diselesaikan oleh orang lain. Nah, ini namanya gap. Jadi, tentunya kita bisa mendapatkan novelty atau menentukan bahwa ini novelty kalau kita sudah tahu problemnya dulu. Jadi, kita harus menemukan dulu problemnya itu apa. Nah, kalau kita sudah menemukan problemnya itu apa atau research gap-nya itu apa, maka kita masuklah ke novelty. Nah, kalau novelty itu apa, novelty ini adalah sebuah unsur kebaruan yang ditemukan dalam sebuah penelitian. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah karena ini ada sesuatu kebaruan, nah, terkadang kalau misalnya kita melihat dari kaca mata awam, apakah itu sesuatu yang baru, yang sangat-sangat baru, artinya orang lain sama sekali tidak pernah mengerjakan ini atau sesuatu konsep baru atau bagaimana. Nah, novelty ini ada tingkatannya, Bapak-Ibu. Jadi, tingkatan tertinggi ini adalah memang sesuatu yang benar-benar belum ada. Sebelumnya belum pernah ada. Misalnya, sebuah model yang belum pernah ada atau sebuah metode yang belum pernah ada. Kemudian, kita membuat, kita menemukan itu, nah, itu bisa diklaim sebagai novelty. Ya, misalnya temuan dari Prof. Habibie, misalnya seperti tentang aerodinamik, misalnya seperti itu. Terus ada, tapi kalau kita turunkan lagi, novelty ini bisa juga sesuatu yang lain. Artinya, tidak harus konsep yang se-ideal itu. Nah, jadi Bapak-Ibu tidak perlu khawatir. Sebenarnya, kalau kita bicara novelty ini adalah pembicaraan yang cukup berat, kalau di dunia riset, Bapak-Ibu, karena ini kita membicarakan hal inti, inti dari riset ini. Dan biasanya, kalau kita sudah berbicara novelty itu adalah dunia-dunianya, mungkin Bapak-Ibu yang saat ini sedang S3 ataupun yang sudah lulus, yang terkait dengan studi-studi ini, ini memang terkait dengan novelty. Sedangkan untuk penelitian, penelitian secara umum, itu ada yang memang penelitian terapan, ada juga penelitian yang memang harus, yang fundamental, yang sifatnya wajib menemukan sesuatu atau sebuah kebaruan. Nah, sekarang apa saja yang termasuk novelty, ini saya persingkat saja. Nah, ini saya tidak akan mendefinisikan framework apa, metode apa, karena waktunya juga terbatas, Bapak-Ibu. Jadi, apa saja yang termasuk novelty, ini berdasarkan teori, ini ada framework, kemudian metode, model, pola, formula, hasil analisis, kebijakan, dan lain-lainnya. Jadi, semua tergantung dari disiplin ilmu dari Bapak-Ibu semua. Jadi, mana yang Bapak-Ibu akan masuk ke mana, novelty itu akan ada di metode kah, atau di pola kah, atau di framework kah, gitu ya. Nah, ini Bapak-Ibu yang lebih tahu tentang ini. Nah, kemudian sekarang saya akan lebih teknis apa saja contoh novelty itu, bagaimana kita bisa menemukan novelty. Nah, mungkin saya memiliki, berdasarkan pengalaman, saya memiliki empat analogi ini, Bapak-Ibu, jika Bapak-Ibu ingin menemukan novelty. Karena, mau tidak mau, kalau kita sudah ingin memasukkan sebuah artikel kita atau karya kita ke dalam jurnal, minimal jurnal nasional teraditasi, teradrin Sinta, ya memang tuntutannya itu minimal ada kebaruan. Minimal ada kebaruan. Nah, kebaruan atau novelty ini, salah satunya adalah tingkatan tertinggi, ini adalah ide baru. Jadi, misalnya ada sebuah pendekatan ataupun model apapun ya, misalnya katakanlah model A, ada B, ada C. Nah, kemudian kita mengkaji itu model A, model B, model C. Nah, kesemuanya ini kita rasa A, B, dan C ini tidak. Tidak ada yang efektif untuk menyelesaikan sebuah problem. Maka, kita sebagai peneliti dengan melakukan proses penelitian dan eksperimen dan segala macamnya sehingga menghasilkan sebuah model baru atau model A, seperti itu. Nah, ini adalah novelty. Jadi, tingkatan tertinggi istilahnya, jadi memang sebuah hal yang baru. Nah, kemudian yang kedua, ini juga bisa kita katakan, kita justifikasi ini sebuah novelty adalah modifikasi atau kombinasi. Nah, modifikasi ini misalnya, analoginya begini, Bapak-Ibu. Terdapat model A dan B. Maka, peneliti membangun model kombinasi A dan B. Jadi, kita anggap saja punya sebuah dua pendekatan. Dua pendekatan ini saling melengkapi untuk menyelesaikan sebuah problem. Nah, dua pendekatan yang kita kombinasikan sedemikian rupa, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah hasil dari kombinasi ini. Nah, ini juga bisa diklaim sebagai sebuah novelty, Bapak-Ibu. Nah, ini ya. Jadi, lebih luas lagi ya. Artinya, kita mindset kita tentang novelty ini jadi lebih luas ya. Jadi, bukan sesuatu yang harus yang baru-ruh. Nah, kemudian konsep yang ketiga adalah analisis hasil perbandingan. Jadi, misalnya begini. Kita membandingkan, ya. Misalnya ada sebuah model A dan model B. Kemudian, model A dan B itu sama-sama kita uji. Nah, dari hasil menguji model A dan B itu kita menganalisis hasilnya. Nah, kemudian dari analisis hasil ini dengan diperkuat dari referensi-referensi penelitian sebelumnya, lalu kita memberikan rekomendasi. Rekomendasi tentang penyelesaian problem-problem yang hubungannya dengan kinerja dari model A dan B ini. Nah, rekomendasi ini, Bapak-Ibu, bisa diklaim sebagai bentuk novelty. Jadi, rekomendasi yang biasanya berupa sebuah, sebuah, apa ya, ya, rekomendasi ya. Kita rekomendasikan ini, 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 gitu ya, sesuai dengan hasil penelitian. Maka ini sudah menjadi sebuah kontribusi. Nah, kontribusi inilah novelty. Nah, lebih luas lagi ya, Bapak-Ibu ya. Nah, kemudian ada lagi, misalnya ini. Ini kita namakan improvisasi. Nah, improvisasi itu seperti ini. Misalnya terdapat kelemahan. Jadi, kita mengkaji sebuah, ternyata model A ini punya kelemahan. Nah, kemudian pendekatan B digunakan untuk mengimprovisasi model A. Jadi, misalnya begini, anggap saja ada ketidaksempurnaan dalam sebuah model, gitu ya. Nah, kemudian dari model tersebut, kalau kita tambahkan misalnya satu variable, satu variable atau dua variable X dan Y, misalnya gitu, maka akan dapat membuat efektif atau bisa menyelesaikan problem atau bisa meoptimalkan kinerja. Nah, ini namanya improvisasi. Nah, ini yang sering, sering banyak dari teman-teman saya yang S3 itu banyak berada di posisi ini, improvisasi, gitu ya, improvisasi. Jadi, mengembangkan, mengimprovisasi dari sebuah model, sehingga bisa mengingkatkan performa dari model tersebut. Nah, sekarang untuk saya coba ilustrasikan bagaimana mencari research gap dan novelty. Karena ini gandeng-gandengnya, jadi saya gandeng ya, Bapak-Ibu, research gap dan novelty. Nah, bagaimana mencarinya atau menemukannya, kalau berdasarkan literatur dan pengalaman kami, bahwa untuk menemukan research gap ini memang kita harus punya strategi, Bapak-Ibu. Kita harus punya strategi. Kenapa? Karena kalau kita memiliki strategi yang bagus, kita tidak, selama itu akan menemukan novelty, gitu ya. Nah, caranya yang pertama yang harus kita miliki itu adalah tools, gitu ya. Kalau cara konvensional dalam menemukan novelty, memang kita melakukan proses yang sebelah kini, ini Bapak-Ibu, jadi konvensional ya. Mereview artikel, meresum finding-nya seperti apa, maka kita bisa menemukan lah research gap-nya, sehingga kita bisa merumbuskan nanti novelty-nya apa, gitu ya. Nah, kemudian cara yang berikutnya, dari tahun ke tahun, gitu ya, ini pasti melakukan review dari tahun ke tahun. Nah, cara yang lebih efektif lagi adalah dengan bantuan tools. Nah, dengan bantuan tools, nah, tools ini tidak sebatas tools untuk mencari novelty-nya atau menemukan novelty-nya, tapi ada rangkaian ya, Bapak-Ibu. Jadi, tools ini kita juga harus cermat menggunakan teknologi-teknologi yang berhubungan dengan pustaka, gitu ya. Nah, ini oleh karena itu di pertemuan hari ini, saya mereview kembali, barangkali Bapak-Ibu sudah banyak yang bisa, tapi mungkin juga ada yang belum bisa, saya coba untuk mereview kembali dan menekankan sebaiknya Bapak-Ibu menggunakan ini, gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita langsung saja masuk pada pembahasan mencari dan mengelola ustaka. Jadi, pada saat kita ini sudah komit untuk menghasilkan atau mendapatkan novelty, Bapak-Ibu, atau menemukan novelty, mau tidak mau, yang kita pelajari itu, yang kita cari itu pasti referensi, pasti kepustakaan. Nah, untuk mendapatkan novelty, kita tidak cukup membaca satu atau dua artikel ya, Bapak-Ibu. Jadi, kita memang harus rajin membaca, membaca artikel, kemudian rajin mencari mana artikel yang tepat. Nah, tentunya artikel-artikel tersebut terkumpul, gitu ya, dalam satu folder, kalau secara konvensional kita masukkan dalam folder, kemudian kita buka satu persatu. Tapi seperti itu tidak efektif, Bapak-Ibu. Nah, cara yang efektif, mau tidak mau, suka tidak suka, kita perlu mengelolanya di dalam aplikasi manajemen sitation. Jadi, bagi Bapak-Ibu, yang mungkin saat ini belum menggunakan manajemen sitation, saya sarankan sebaiknya Bapak-Ibu menggunakan. Nah, ini tidak sulit, Bapak-Ibu. Artinya, ketika kita, mungkin bagi Bapak-Ibu yang mungkin belum, mungkin merasa kesulitan, ini bagaimana caranya, bagaimana menginstallnya, itu sangat tidak sulit, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu bisa memulainya. Nah, saya akan tuntun mulai di poin ini. Jadi, ini yang pertama, yang pasti secara konvensional, kita akan mencari, mencari literatur untuk mendapatkan referensi sesuai dengan yang kita ingin cari tadi, kan di dalam sebuah database jurnal, ya, Bapak-Ibu, database artikel. Nah, ini saya contohkan database jurnal yang paling umum digunakan dan free, ini adalah Google Schooler atau Google Cendekia. Nah, Bapak-Ibu bisa menggunakan Google Schooler ini, di link ini, di slide saya, itu sudah saya arahkan ke link, nanti ketika Bapak-Ibu nanti mendapatkan slide ini, kemudian diklik di dalam link ini, Bapak-Ibu bisa langsung kemasuk ke Google Schooler seperti di dalam gambar ini. Nah, kemudian, dari gambar ini, dari web ini, anggap saja ini halaman Google Schoolernya itu, kemudian Bapak-Ibu mencari, mencari, dalam pencarian ini sesuai dengan kata kunci yang tepat menurut Bapak-Ibu, sesuai dengan kebutuhan proses pencarian artikelnya. Nah, maka kalau kita klik search ini ya, akan tersaji seperti ini, Bapak-Ibu, akan tersaji mulai sebelah kiri ini ada, ada tahun gitu ya, tahun kelompok tahun, tahun artikel itu diterbitkan, kemudian, di sini juga ada jumlah artikel yang dihasilkan, sesuai dengan pencarian ini, saya contohkan saja ini, misalnya saya buat pembelajaran di era COVID, begitu, menggunakan kata kunci Bahasa Indonesia. Nah, ini bebas ya, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu bisa menggunakan Bahasa Inggris juga. Nah, maka pencarian ini, hasil pencarian ini, akan menyesuaikan dari kata kunci. Oleh karena itu, kata kunci di sini, Bapak-Ibu harus benar-benar bisa cermat. Kata kunci mana yang cocok, karena hasil pencarian itu tergantung dari kata kuncinya ini. Serikali kita mengeluhnya begini, saya sudah mencari jurnalnya, tapi nggak ketemu-ketemu, tapi topiknya kok nggak ada. Nah, itu ada kemungkinan kata kunci yang Bapak-Ibu pilih itu masih kurang pas. Jadi, Bapak-Ibu harus kita yang menentukan, tapi ini kendali di kita. Apapun itu, sejanggih apapun, Google Schooler ini adalah mesin. Dia tetap akan menyesuaikan dari input manual yang diberikan oleh user. Nah, kemudian kalau sudah kita menemukan, anggap saja pada artikel pertama ini cocok, sesuai dengan yang kita cari. Maka kita bisa klik link PDF ini, seperti ini kita langsung klik, atau kita klik langsung di dalam judulnya. Nah, kalau kita klik PDF, maka akan menghasilkan, seperti ini langsung diarahkan ke jurnalnya, atau artikelnya, yang siap kita lihat, dan siap kita unduh. Nah, kita bisa unduh, seperti yang ditanda merah ini, atau kita print, seperti yang ditanda printer ini. Ini hasil pencariannya. Nah, ini masih awal ya Bapak-Ibu, jadi masih awal untuk mencari literatur. Nah, sekarang yang saya katakan tadi, sebaiknya Bapak-Ibu menggunakan ini, jadi Bapak-Ibu yang mungkin belum menggunakan ini, jadi gunakanlah manajemen citation, Bapak-Ibu. Jadi, manajemen citation itu sangat-sangat membantu, bagi kita, para peneliti itu, untuk mengumpulkan literatur, bukan hanya mengumpulkan, tapi kita bisa memanajemen, kemudian kita bisa secara otomatis, mencitasi, tanpa harus memikirkan, ini nanti judulnya ditaruh di mana, pakai tanda petik atau tidak, kemudian nama belakang atau nama depan. Nah, ini kita tidak perlu memikirkan ini, kalau kita menggunakan manajemen aplikasi. Nah, salah satu dari manajemen citation ini adalah Mendeley. Ada Zotero, Bapak-Ibu ada OneNote, dan seterusnya, tapi di sini yang saya akan mencontohkan, yang paling umum digunakan, dan yang paling banyak menggunakan. Nah, ini adalah Mendeley. Nah, Mendeley di sini, Bapak-Ibu memang harus menginstall. Ya, seperti Bapak-Ibu menginstall sebuah aplikasi, kalau di HP, di Play Store, gitu ya. Nah, ini di komputer, dalam Mendeley, ini Bapak-Ibu wajib menginstall. Nah, menginstallnya sangat tidak sulit, ya. Sangat-sangat mudah. Jadi, Bapak-Ibu bisa mengunjungi websitenya Mendeley ini, ini juga linknya sudah saya hubungkan. Nanti Bapak-Ibu bisa klik saja di link ini yang sudah saya, materi yang sudah saya share. Kemudian nanti Bapak-Ibu akan diarahkan untuk mendownload. Gitu ya, mendownload. Nah, kalau umumnya kan komputer kita, laptop kita, Windows. Jadi, masuk ke sini. Kalau Bapak-Ibu laptopnya Apple, ada pilihannya di bawahnya. Atau mungkin Linux juga ada di bawahnya. Nah, ini saya contohkan yang Windows. Nah, Windows kita langsung klik download saja. Nanti tunggu saja proses download itu, sehingga nanti menghasilkan ini. Menghasilkan file Mendeley desktop ini. Nah, untuk menginstall, Bapak-Ibu tinggal double-klik saja. Double-klik saja, ikuti next, next, next. Nah, nanti Bapak-Ibu akan diminta meregistrasi. Meregistrasi dari Mendeley ini supaya bisa masuk. Nah, proses registrasi juga tidak ribet. Bapak-Ibu bisa langsung pilih Google. Karena dari, tentunya Bapak-Ibu yang punya HP, pastinya punya HP Android, pastinya punya email Google. Jadi, Bapak-Ibu gunakan email Google, Bapak-Ibu, untuk melakukan registrasi di sini. Ikuti saja proses registrasinya, menggunakan email Google tersebut, sehingga nanti kalau sudah berhasil instalasi, dan Bapak-Ibu juga sudah registrasi, maka akan muncul aplikasi ini. Jadi, aplikasi kalau kita membuka Mendeley, maka akan muncul aplikasi halaman pertama untuk login. Nah, ini saya contohkan. Misal, login. Nah, login. Nah, kalau login berhasil, maka akan muncul halaman ini, halaman Mendeley. Nah, halaman Mendeley ini saya akan jelaskan ini terbagi menjadi empat bagian. Bagian pertama yang sebelah atas, ini adalah tombol-tombol untuk melakukan proses menambahkan artikel. Jadi, gini Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu nanti sudah berhasil membuka, memiliki aplikasi Mendeley ini, maka artikel-artikel yang Bapak-Ibu simpan, yang Bapak-Ibu download dari Google Scholar tadi, bisa dimasukkan di sini, Bapak-Ibu. Bisa dimasukkan di sini. Nah, melalui mekanisme add artikel di sini, ada add artikel, folder, dan semuanya. Dan yang sebelah kiri, ini adalah folder-folder. Jadi, di dalam Mendeley itu juga disediakan folder-folder, jika mana kita misalnya punya hasil-hasil pencarian yang berbeda. Misalnya, Bapak-Ibu bisa mencari artikel yang berhubungan dengan PTK, berarti dimasukkan dalam folder sendiri. Kemudian, misalnya yang berhubungan dengan game-based learning, itu dalam folder sendiri. Seperti yang saya contohkan ini, ada banyak folder di tempat saya. Kemudian, di setengah, yang tengah ini adalah artikelnya, Bapak-Ibu. Jadi, artikelnya di sini diberikan informasi, ada autornya dan judulnya. Nah, kemudian, yang sebelah kanan ini identitas dari artikel. Jadi, kalau kita klik ini, misalnya saya klik yang warna abu-abu ini, berarti saya klik. Maka, untuk yang sebelah kanan pasti akan berubah sesuai dengan identitas dari artikel tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya bagaimana caranya membuka, misalnya ini, saya ingin buka, double-click gitu ya. Kalau kita double-click, kita buka artikelnya, maka akan masuk, artikel tersebut akan masuk ke area ini. Nah, nanti akan saya contohkan. Nah, sebelumnya, di dalam slide ini adalah contoh memasukkan artikel. Memasukkan artikel, misalnya tadi sudah berhasil mendownload di Google Schooler. Enggak saja kita memiliki PDF. PDF itu kita klik add, gitu ya, di dalam Mendeley. Kemudian, maka akan masuk di jendela ini ya. Kemudian di jendela ini nanti kita cari artikel kita. Misalnya ketemu artikelnya, kalau sudah langsung double-click atau open. Nah, kemudian yang sebelah sini itu kita mencoba untuk mencontohkan kalau Bapak-Ibu membuat folder. Anggap saja artikel ini adalah berada di dalam sebuah folder. Maka sebelumnya Bapak-Ibu membuat dulu folder di sini, sehingga nanti menghasilkan ini. Misalnya ini contoh folder, baru nanti kita klik add. Karena kalau kita tidak menggunakan folder, maka artikel tersebut tetap akan masuk, tapi di root, di luar. Tidak masuk dalam folder. Nah, kalau berhasil, maka seperti ini Bapak-Ibu. Jadi artikel, contohnya artikel tadi berada dalam folder, kemudian sudah masuk di dalam Mendeley, dan ini identitasnya. Identitasnya ini ada banyak pilihan, Bapak-Ibu. Jadi ini otomatis. Jadi ini kalau artikel itu jurnal, ini bagusnya Mendeley, Bapak-Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak-Ibu menghasilkan, mendownload artikel dalam bentuk jurnal, di sini akan otomatis dia akan mengidentitaskan bahwa dia adalah jurnal artikel, judulnya apa, dan seterusnya. Namun pada kasus tertentu, karena ini juga tergantung dari metadata jurnal, Bapak-Ibu, jadi terkadang judulnya kok kosong. Nah, kita harus mengisi manual. Mengisi, tapi itu untuk kasus-kasus tertentu saja. Tapi kalau misalnya metadata dari jurnal ini lengkap, ya ini kita tidak perlu melakukan update apa-apa, kita hanya melakukan add tadi, dia akan masuk ke sini, dan untuk metadata-nya sudah benar. Nah, sekarang bagaimana cara membuka, cara membuka artikel, misalnya artikel ini ingin kita baca. Cara membukanya langsung double-klik di sini, Bapak-Ibu, sehingga nanti akan tersaji seperti ini. Jadi, yang tadi, yang tadi ini, kalau kita double-klik, itu hasilnya akan seperti ini. Jadi, ini adalah isi atau PDF dari jurnal yang sudah kita masukkan itu tadi. Yaudah, kita bisa lakukan proses membaca, dan semuanya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Bapak-Ibu, kalau misalnya kita anggap kita sudah memiliki banyak artikel, kemudian kita akan melakukan proses, kalau di jurnal, katakanlah kita membuat introduction, atau membuat literature review, atau kajian pustaka. Nah, tentunya kan kita membutuhkan referensi-referensi ini, masuk di dalam citasi. Nah, kalau cara manual, kita menentukan atau mengetikkan secara manual, misalnya namanya siapa, tahun berapa, kemudian nanti daftar pustakanya juga kita tuliskan secara manual. Nah, namun kalau Bapak-Ibu punya sudah mengisah aplikasi Mendeley, itu sudah tidak begitu lagi, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu langsung tinggal klik-klik gitu saja. Nah, ini contohnya, Bapak-Ibu. Misalnya ini ya, saya contohkan ini ya. Di dalam MS Word saya buat, misalnya di dalam MS Word saya ingin melakukan citasi. Saya ingin melakukan citasi. Nah, kalau kita sudah menginstall Mendeley, maka di dalam MS Word itu akan tergenerate seperti ini. Jadi, di sini kalau Bapak-Ibu klik referent di dalam menu bar yang atas itu, di MS Word itu, di dalam referent, kita klik referent, maka di sini ada menu ini, insert citation, kemudian open Mendeley, kemudian style dan bibliografi. Nah, empat unsur ini penting, Bapak-Ibu, untuk kita bisa otomatis klik-klik tadi, tidak perlu manual. Tidak perlu manual kita melakukan citasi. Sekarang, saya contohkan, misalnya ini ada sebuah kalimat. Sebuah kalimat ini merujuk dalam jurnal tertentu, di dalam artikel yang kita download. Nah, jurnal itu kita simpan di dalam Mendeley. Artikel yang ingin kita buat ini, kita tentukan dulu, style-nya itu apa, style citasinya, style referensinya itu apa, daftar kustakanya itu apa, apakah Harvard, apakah Sikego, IEEE, atau yang lain. Nah, jadi kita formatting dulu, kita ubah dulu style-nya, misalnya kita ubah ke Harvard. Nah, setelah itu, setelah kita sudah ubah ke Harvard, dan berubah menjadi Harvard, maka kita ingin melakukan citasi, maka kita klik insert citation. Nah, kalau sudah kita klik insert citation, maka ada menu seperti ini, Bapak-Ibu, ada menu ini, yang di bawah ini. Jadi, di sini ada semacam window kecil gitu ya, small window. Di sini kita diminta untuk go to Mendeley. Nah, ketika kita klik tombol go to Mendeley ini, maka kita di sini diarahkan masuk ke Mendeley. Nah, di dalam Mendeley nanti ada menu ini, site. maka caranya arahkan sumber pustaka sesuai dengan yang ingin Bapak-Ibu citasi. Misalnya, saya arahkan ke ini ya. Saya klik dulu, saya klik dulu di sini. Baru kalau sudah tepat, maka kita klik sign. Seperti itu. Lalu, hasilnya nanti akan seperti ini, Bapak-Ibu. Jadi, otomatis ter-generate gitu ya. Abidin 2020 sesuai dengan metadata. Nah, ini kelebihannya, Bapak-Ibu. Jadi, kita tidak perlu lagi. Nah, tidak perlu lagi untuk mengetikan manual. Nah, kebaikannya lagi, Bapak-Ibu, setelah Bapak-Ibu sudah bisa melakukan proses citasi otomatis ini, nah, tentunya artikel itu kan membutuhkan, kita harus menampilkan referensi atau daftar pusaka. Nah, kalau manual, kita kan masih repot-repot. Ini judulnya itu menggunakan tanda petik atau tidak. Italik, apa, stylenya italik atau tidak. Kemudian, taunya ditaruh di sebelah mana, nama autor di sebelah mana. Nah, kalau dengan Mendeley, kita tinggal sekali klik, Bapak-Ibu. Jadi, kita, ini saya contohkan, misalnya, ini. Jadi, di MS Word itu kan ada insert di bibliografi. Masih di wilayahnya referensi ya, Bapak-Ibu. Ada insert di bibliografi. Ketika Bapak-Ibu klik, maka di sini akan ter-generate sendiri. Nah, itulah kelebihan dari kalau kita menggunakan manajemen citasi, Bapak-Ibu. Jadi, jangan sampai tidak menggunakan. Sayang sekali, Bapak-Ibu, ini pusing sendiri. Kalau saya sendiri, terus terang, saya disuruh menghafal format itu kesulitan gitu ya, karena setiap jurnal itu setiap jurnal itu belum tentu sama. Jadi, misalnya, artikel kita publish di jurnal A, minta stylenya Harvat, misalnya gitu. Di jurnal B, minta stylenya IEEE. Nah, kita tidak perlu pusing-pusing menghafal stylenya, langsung saja serahkan pada Mendeley. Nah, itu Bapak-Ibu ya. Nah, sekarang, mudah-mudahan dari yang saya sampaikan tentang Mendeley, ini Bapak-Ibu bisa mengikuti dan tentunya tidak bisa praktek ya, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu, kalau ingin praktek, nanti ikuti saja langkah-langkah yang ada di slide yang tadi. Nanti akan, insya Allah, nanti bisa. Dan itu tidak sulit, Bapak-Ibu. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana menemukan gap dan novelty yang efektif, Bapak-Ibu. Jadi, kalau tadi saya arahkan untuk memastikan bahwa Bapak-Ibu itu berada dalam manajemen situation, karena kalau kita sudah bicara novelty, itu tentunya Bapak-Ibu akan menghadapi jurnal-jurnal yang banyak. Jadi, saya arahkan dulu ke sana. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke intinya, yaitu menemukan novelty. Nah, di sini saya tambahkan gap, karena novelty itu tidak lepas dari gap. Jadi, gap dulu, baru novelty. Permasalahan dulu ditemukan, baru nanti bisa menemukan temuannya apa. Baik. Dalam menemukan novelty dengan karena teknologi informatika, teknologi komputer itu semakin canggih, Bapak-Ibu, tentunya ada yang namanya ilmu text mining. Ilmu text mining itu ilmu dalam menganalisis text yang ada di komputer, Bapak-Ibu. Nah, saat ini perkembangan komputer, perkembangan internet, teknologi IT itu semakin banyak, dan transaksi internet pun juga semakin banyak. Tentunya banyak data-data yang ada di internet yang bisa dimanfaatkan. Sebenarnya konsepnya seperti itu awalnya, Bapak-Ibu. Nah, salah satunya adalah tools untuk mencari novelty ini. Jadi, kalau saya berdasarkan dari referensi dan pengalaman juga, dalam menemukan novelty itu tidak lepas dari management citation yang pasti, Bapak-Ibu. Karena dalam management citation itu, kalau kita sudah masuk dalam management, sudah punya management citation, misalnya Mendeley itu tadi, maka kita sudah punya database dari jurnal. Nah, database dari jurnal itulah nanti akan kita olah. Nah, tentunya kalau kita sudah punya management citation tersebut, kemana ini arahnya supaya bisa membantu, menganalisis, menganalisis prediksi dari novelty. ada aplikasi yang namanya open knowledge map, misalnya. Kemudian, ini tidak hanya open knowledge map, Bapak-Ibu sebenarnya, marak sekarang untuk aplikasi untuk menemukan novelty. Ada connection paper, kemudian ada force viewer, dan lain sebagainya. Nah, namun dalam pertemuan kali ini, saya akan fokuskan ke yang paling mudah, yang paling mudah, artinya yang paling mudah untuk dipelajari, tapi juga sekaligus bisa menemukan arah, minimal arah, gitu ya. Tentunya, ini, masing-masing ini, secanggih-canggih software-nya, meskipun ini, force viewer, ataupun open knowledge map, ataupun connected paper, atau yang lain, ini tetap software. artinya, tidak bisa diklaim untuk mendapatkan novelty, Bapak-Ibu, tapi bisa mempercapat Bapak-Ibu dalam menemukan novelty, gitu ya. Karena apa, nanti akan saya contohkan. Jadi, seperti itu. Artinya, kita, mindset kita itu bukan berarti dengan open knowledge map itu simsalabim langsung bisa ketemu novelty-nya, tidak begitu, Bapak-Ibu. Jadi, open knowledge map ini lebih efektif bisa mengarahkan, mengarahkan, oh, kemungkinan research gap-nya itu ini. Kemudian, novelty-nya itu kemungkinan seperti ini. Apakah nanti artikel saya ini sama dengan yang lain? Nah, itu bisa juga dibantu lewat aplikasi ini. Baik, saya langsung fokus di salah satu aplikasi untuk menemukan novelty, berarti saya fokus di open knowledge map. Sebelum kita masuk ke open knowledge map, yang perlu saya ingatkan ke Bapak-Ibu, bahwa secanggih apapun aplikasinya, tetap keyword ini yang menentukan, Bapak-Ibu. Jadi, bagaimanapun aplikasi ini adalah mesin, jadi mesin itu tetap tergantung inputannya. jadi keyword yang sesuai dan metadata yang lengkap ini sangat menentukan hasil dari nanti Bapak-Ibu harapkan, yang Bapak-Ibu harapkan. Jadi, kemampuan awal memang Bapak-Ibu harus memiliki kata kunci yang pas. Jadi, untuk menemukan problem itu atau domain masalah yang Bapak-Ibu angkat, Bapak-Ibu harus bisa merumuskan keywordnya itu nanti saya mencari apa. Ini sangat kelihatannya sepele, tapi ini sangat menentukan. Misalnya, menentukan kita bisa lewat jalan tol atau lewat jalan yang berliku-liku. Ini yang menentukan. Sekarang, kita langsung ke prakteknya. Jadi, kita mencari novelty. Jadi, mencari novelty atau lebih tepatnya mencari, mengarahkan keprediksi novelty kita dengan Open Knowledge Map. Open Knowledge Map ini sangat gampang Bapak-Ibu tidak ada proses instalasi. Jadi, saya pilihkan yang paling gampang, Open Knowledge Map. Bapak-Ibu tinggal open saja link ini openknowledgemap.org kemudian kita langsung praktekkan saja. Jadi, ketika Bapak-Ibu nanti sudah membuka, sudah klik, maka akan terbuka web seperti ini, Bapak-Ibu. Jadi, ini adalah database raksasa sekaligus analisis mesin untuk menganalisis artikel, untuk menganalisis semua artikel yang terpublis, yang mana database-nya dihasilkan dari database base dan PubMed. Kalau PubMed ini orang kesehatan, Bapak-Ibu. Yang perlu kita tahu sebelumnya, saya sampaikan dulu, database database jurnal atau database artikel di internet itu banyak, Bapak-Ibu. Dan base ini salah satu dari database jurnal raksasa. Selain itu, dari mana, apa saja. Google Scholar itu juga termasuk database jurnal. Tapi, apa yang ada di dalam base, itu juga dimungkinkan kesebagian besar juga ada di dalam Google Scholar. Kemudian, diskompus juga. Jadi, mereka saling beririsan. Jadi, Open Knowledge Map ini cukup base, ini cukup representatif untuk bisa menjadi database yang dianalisis. Kalau PubMed, mungkin Bapak-Ibu yang disiplin ilmu life science dan ilmu-ilmu kedokteran, ini bisa mengambil dari sini. Sekarang, saya contohkan yang paling umum saja, yang disiplin ilmunya banyak. Ada teknik, ada sosial, ada yang lain. Kemudian, di bawahnya ini, di bawahnya ini, kita bisa melakukan filter atau filterisasi dari artikel yang ingin kita cari. Pertama, ini ada waktu, Bapak-Ibu. Jadi, di Open Knowledge Map ini, misalnya kita ingin mencari, saya langsung ke sini. saya langsung ke sini. Nah, misalnya kita, untuk yang all time ini, ini tersaji ada last month, berarti untuk yang bulan depan. Jadi, ingin mencari artikel hanya yang dibatasi dari yang bulan depan sampai sekarang. Kemudian, last year, berarti satu tahun yang lalu. Kemudian, custom ring. Nah, ini custom ring, ini biasanya sering digunakan. Misalnya, kita ingin mencari artikel dari tahun sekian ke tahun sekian. ini kita bisa menggunakan custom ring. Tapi, kalau misalnya kita tidak ingin batasi waktu semua tahun, semua tahun yang pernah, yang ada di database base, maka kita bisa klik all time. Nah, ke sebelah kanannya, sebelah kanannya adalah most relevant, most relevant dan most recent. Ini, ini kita diberi pilihan filter yang paling relevan dengan kata kunci, atau yang paling terbaru yang berhubungan dengan kata kunci. Umumnya, biasanya most relevant. Tapi, Bapak-Ibu bisa menggunakan most recent, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, yang ketiga. Yang ketiga adalah filter berdasarkan tipe dokumen. Nah, tipe dokumen, ini Bapak-Ibu ada banyak. gitu ya. Jadi, kalau kita tidak filter, maka hasil pencarian itu, itu nanti akan menghasilkan semua yang berbual dengan kata kunci dari berbagai sumber. Jadi, misalnya sumber dari audio, buku, atau artikel, dan semuanya. Nah, tapi kalau kita ingin filter, misalnya dari jurnal saja, atau dari buku saja, kita tinggal pilih salah satu. Nah, setelah itu, ada pilihan juga untuk mengambil high metadata atau yang low metadata. Nah, perbedaannya, Bapak-Ibu, kalau yang high metadata, maka Open Knowledge Map ini hanya akan menganalisis dari artikel yang memiliki metadata yang lengkap. Misalnya, judulnya sudah ada, terus tahunnya sudah ada, halaman sudah ada, artinya lengkap. Nah, tapi kalau low metadata, kalau kita pilih low metadata, maka Open Knowledge Map akan menganalisis semua artikel yang berhubungan dengan kata kunci. Bedanya, kalau yang high metadata tadi, dia akan memfilter, kalau meskipun sesuai kata kunci, tapi kalau metadata yang tidak lengkap, maka tidak akan di, ini, tidak akan dianalisis. Nah, seperti itu. Jadi, itu, Bapak-Ibu, sehingga Bapak-Ibu bisa memilih itu ya, jadi saya kembali lagi ke sini dulu. Bisa memilih tadi, nah, kalau sudah, kalau sudah sesuai, maka Bapak-Ibu bisa tuliskan di sini, bisa tuliskan kata kuncinya. Misalnya, saya buat kata kunci tadi, kata kunci pembelajaran di era pandemik, misalnya seperti itu. Nah, maka setelah itu kita klik go, nanti akan tersajinya itu seperti ini, ini contoh. Jadi, sebelum nanti di hasilnya, ini saya contohkan, jadi hasil dari proses pencarian itu nanti, Bapak-Ibu, bentuknya adalah berupa bubble-bubble seperti ini, lingkaran-lingkaran, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang beririsan, ada yang tidak. Nah, nanti akan saya jelaskan secara membacanya itu bagaimana. Jadi, yang ada di dalam lingkaran ini adalah kelompok artikel, Bapak-Ibu. Jadi, masing-masing artikel yang terfilter, itu oleh UKM akan dikelompokkan sesuai dengan kata kunci, sub-kata kunci yang sama, saya katakan bukan kata kunci, sesuai dengan tema yang sama. Jadi, dia, UKM itu akan secara secara cermat, itu akan mengelompokkan, mengelompokkan berdasarkan judul-judul yang mirip atau mungkin metode-metode yang mirip atau yang lain. Jadi, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, lingkaran ini ada yang besar, ada yang kecil. Artinya, kalau besar, berarti artikel-artikel yang berhubungan dengan sub-tema itu lebih banyak. Sedangkan, kalau yang kecil, itu berarti sedikit kebalikannya. Kemudian, kenapa artikel ini ada yang beririsan, ada yang tidak? Artinya, kalau yang beririsan itu, dari dua yang beririsan ini memiliki ada kesamaan, ada hubungan, ada hubungan antara sub-tema A dengan sub-tema B. Kalau tidak, berarti tidak berhubungan. Tidak berhubungan. Sekarang, bagaimana cara memprediksinya, nanti akan kita bahas, Bapak-Ibu. Jadi, minimal di dalam slide ini, saya coba ingin menjelaskan ke Bapak-Ibu bahwa komponen-komponen yang ada di dalam Opener Let's Map itu seperti ini. Kemudian, di sini, kita juga boleh mengeliminasi artikel-artikel yang tidak relevan, karena tidak semua dari yang tersaji di dalam bubble ini relevan, Bapak-Ibu. Sehingga, dari situ, dari membaca ini nanti, diharapkan kita bisa memprediksi research gap-nya itu ini, novelty-nya kemungkinan itu ini. Nah, ini contoh hasil kita mencari kata kunci pembergahjaran di era pandemik tadi. Misalnya, hasilnya ini. Ini yang perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa hasil ini, meskipun kata kuncinya itu sama, hasilnya belum tentu sama pada hari yang berbeda. Karena setiap detik setiap menit artikel itu bertambah, Bapak-Ibu. Jadi, itulah alasannya hasil analisis ini tidak akan sama antara yang meskipun kata kuncinya sama, sekarang dan satu minggu lagi, apalagi. Itu nanti hasilnya akan berbeda. Bubble-nya pun juga akan berubah dan untuk artikelnya pun juga akan berubah. Baik, saya akan mulai menganalisis ini, contohnya. seperti ini Bapak-Ibu hasilnya. Jadi, hasil kalau kita melakukan proses pencarian tadi. Mohon maaf, Fitri, bisa dipersingkat. Baik, baik. Ini waktunya. Baik, dari sini Bapak-Ibu bisa melakukan proses pencarian. Pencarian artikel ini, kemudian di sini tersaji dalam lingkaran ini Bapak-Ibu itu ada link-link PDF yang bisa Bapak-Ibu klik langsung di sini. Atau bisa langsung di sini. Kalau sudah, kalau misalnya anggap saja ketemu file-file PDF yang berhubungan atau jurnal yang berhubungan, anggap saja ketemu ini, maka Bapak-Ibu bisa klik langsung di sini atau langsung kopas link-nya ini, kopas link dari jurnalnya. Kemudian Bapak-Ibu bisa buka misalnya ini contohnya bubble yang saya buka, salah satu bubble yang saya buka. Ini kemudian dibuka link-nya sehingga nanti akan masuk langsung ke jurnalnya dan bisa kita unduh PDF-nya seperti ini. Kemudian langsung dari situ kita bisa menyimpan kembali di dalam mandeling seperti yang saya contohkan tadi. Seperti ini hasilnya seperti yang di mandeling yang tadi ini adalah prinsip bagaimana mendapatkan novelty dari aplikasi Open Knowledge Web ini Bapak-Ibu. Yang pertama kita perlu mengamati lingkaran yang paling besar. Artinya novelty itu kita bisa mendapat bayangan dari lingkaran yang paling besar ini. Lingkaran yang paling besar ini misalnya begini. Dari lingkaran yang paling besar kita bisa jasifikasi bahwa peneliti itu lebih banyak meneliti tentang topik ini. Artinya kalau Bapak-Ibu merasa kalau dengan banyaknya artikel dalam topik ini berarti memungkinkan Bapak-Ibu untuk mencari referensi dan menemukan problem di situ sehingga bisa merumuskan novelty di situ. Atau sebaliknya Bapak-Ibu bisa mengamati dari lingkaran yang paling kecil. Lingkaran yang paling kecil ini bisa jadi Bapak-Ibu bisa menemukan novelty dari sini. Misalnya sudut pandangnya begini. Karena ini lingkarannya kecil kemudian topiknya ini tidak banyak yang membahas tapi ternyata berdasarkan referensi ini penting maka Bapak-Ibu bisa lebih mudah tidak terlalu banyak pesaingnya dalam menemukan adalah menentukan novelty-nya. kemudian yang ketiga bisa mengamati irisan setiap lingkaran. Jadi misalnya katakanlah bubble ini dan bubble ini berhubungan. Bapak-Ibu bisa menemukan mungkin ada inspirasi dengan terhubungnya dua topik ini kira-kira akan menemukan apa. Ini juga bisa diaturkan dari sini. Kemudian prinsipnya lagi Bapak-Ibu perlu memfilter dan mengeliminasi artikel dan mengambil yang berhubungan saja. Bisa jadi dari banyak bubble ini hanya membutuhkan tiga bubble. Seperti itu. Harus dibaca tidak harus satu persatu. Cukup dilihat temanya seperti apa kalau tidak sesuai eliminasi. Ini contoh terakhir ide misalnya gini. Ternyata dari sekian artikel yang kita baca yang paling menurut saya paling cocok dengan ide yang ada diangan-angan saya adalah artikel ini misalnya. Artikel ini kelihatan di sini melakukan aktualisasi kompetensi guru dan metode yang digunakan adalah PTK misalnya. Sesuai dengan bidang saya misalnya maka ini saya terinisilasi untuk melakukan proses yang sama artinya menyelesaikan problem yang sama tapi saya ingin menggunakan metode yang berbeda. Tapi saya tidak menggunakan aktualisasi kita menggunakan pengembangan misalnya. Jadi misalnya saya buat di sini temanya pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran sebagai peningkatan mutu dan hasil belajar dengan pendekatan gamifikasi misalnya di SD XJZ gitu Bapak Ibu. Jadi ini contoh saja contoh teknis seperti apa sehingga kita bisa menghasilkan sebuah kebaruan nantinya. Nah ini fokus di kebaruannya nah ini kebaruannya bisa diklaim dari gamifikasi ini metode ini ada sebuah kebaruan kenapa? Karena sebelumnya itu menggunakan PTK misalnya. Nah ini kita coba untuk menggunakan gamifikasi dan ini Bapak Ibu saya beri blok merah ini jangan hanya berganti objek penelitian jadi misalnya menggunakan metode yang sama kemudian tujuannya sama hanya berganti objek nah ini yang dinamakan tidak ada novelty bisa dikatakan kurang ada novelty meskipun kadang ada diterima saja oleh jurnal tapi paling amannya dari itu jadi kita tetap harus ada kebaruan minimal dari kebaruan metode begitu Bapak Ibu baik Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sesi kali ini selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Sukandi terima kasih Bapak Assalamualaikum Baik terima kasih Ibu Fitri terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Fitri Marisa atas materinya sangat menarik tentunya Bapak Ibu apalagi yang kita bahas mungkin Bapak Ibu yang baru masuk berkaitan dengan novelty novelty itu adalah kebaruan dari tulisan artikel Bapak Ibu jadi setiap artikel yang masuk yang Bapak Ibu akan publikasikan ke jurnal itu memang salah satu syarat paling mutlak apalagi di jurnal yang memiliki reputasi tinggi salah satu syaratnya adalah memiliki nilai kebaruan ataupun novelty yang jelas dalam satu tulisan tersebut nah novelty tadi tadi sudah Bapak Ibu disampaikan bagaimana caranya mungkin tadi ada versi manual kalau manual tentunya memang kita harus banyak membaca banyak membaca artikel-artikel yang mungkin Bapak Ibu ketika searching satu tema di Google Scholar tadi dicontohkan itu sangat banyak artikel-artikel yang mirip ataupun 11-12 lah objek penelitiannya nah itu yang Bapak Ibu harus banyak baca kemudian jika Bapak Ibu mungkin gitu ya mungkin karena kesibukan dan sebagainya Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi tadi Open Source Knowledge tadi OKM apa namanya yang Bapak Ibu bisa manfaatkan tentunya untuk langsung bisa melihat artikel-artikel tadi terlihat bagaimana dengan begitu cepatnya Bapak Ibu bisa diarahkan artikel-artikel yang mirip yang beririsan dan lain sebagainya tadi disebutkan nah dari sana Bapak Ibu bisa menentukan apakah artikel Bapak Ibu disitu Bapak Ibu bisa mengembangkan kebaruan ataupun novelty-nya apakah dari sisi metodenya pendekatannya mungkin dimodifikasilah seperti itu jadi tidak hanya sekedar mengganti tempat penelitian nah itu itu yang mungkin kebanyakan apa ya kita berpikir berpikir cepat saja ganti nama tempat penelitian saja kan tempat penelitiannya berbeda tentu hasilnya nanti juga bisa berbeda itu mungkin yang sering terlintas di pikiran kita tapi ketika Bapak Ibu mendalami lebih lagi itu Bapak Ibu akan mendapatkan inti sarinya ketika Bapak Ibu menulis artikel yang baru baik kita masih ada waktu sekitar 10 menit atau 15 menit untuk diskusi di Zoom meeting nanti mungkin Bapak Ibu bisa lebih banyak diskusi di WA Group selesai ini kami akan buka WA Group untuk Bapak Ibu bisa berdiskusi karena bulan puasa kita persingkat mungkin Bapak Ibu yang masih belum masak nih baik silahkan Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung Bapak Ibu bisa rest hand di Zoom meeting bisa rest hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chatting jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa rest hand di Zoom meeting atau menuliskan pertanyaannya di kolom chatting untuk kerekaman dan lain sebagainya akan kami sampaikan juga nanti di grup WA tidak perlu khawatir nah ini saya mulai di chatting Zoom meeting Ibu Fitri baik baik Pak dari sekian banyak artikel yang mungkin hampir sama judulnya bagaimana bagaimana menentukan kebaruan ini dari Bapak Andi silahkan Ibu Fitri baik terima kasih Pak Baik Pak Andi terima kasih pertanyaannya jadi memang ini pertanyaan yang banyak ditanyakan Bapak jadi dari sekian ribu sekian juta artikel itu tentunya banyak yang sama seakan-akan sama bahkan ada yang sama memang rata-rata berganti objek bagaimana menurutkan kebaruan seperti yang saya contohkan tadi Bapak jadi kita memang tidak bisa tidak bisa lagi berganti objek jadi kita harus fokus di metodenya di metodenya atau kalau berganti tujuan misalnya anggap saja tujuannya sama gitu ya tujuannya sama terus jenis sekolahnya atau mungkin jenis objeknya itu mungkin mirip nah supaya ini berbeda dan ada kebaruan ya memang minimal kita berganti metode metode yang saya terapkan B sedangkan metode yang diterapkan di zona sebelumnya A sehingga nanti kalau kita melakukan perubahan metode kemudian kita melakukan eksperimen tentunya ada hasil yang berbeda kita bisa klaim pada saat kita menuliskan hasil pembahasan di dalam artikel atau research and discussion kita bisa mengklaim bahwa misalnya hasil yang hasil temuan atau hasil eksperimen menggunakan metode ini menghasilkan seperti ini sementara pada penelitian sebelumnya itu menggunakan dengan menggunakan metode tersebut hasilnya anggap saja kurang efektif atau bagaimana maka bisa dikatakan bahwa dalam penelitian kali ini adalah memiliki kelebihan ini ini nah itu adalah sebuah kebaruan Bapak seperti itu jadi kalau saya pendapat saya memang minimal ada pergantian metode kalau misalnya perbedaan tujuan pasti kalau perbedaan tujuan ya tentu saja ini sudah tidak kita distribuskan lagi karena sudah berbeda tujuan misalnya tujuannya apa kalau tadi misalnya tujuannya untuk efektivitas belajar misalnya kita ada tema lain nah itu berbeda lagi menarik Ibu Fitri dan semoga Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting pada sore hari ini bisa mendapatkan intis harinya yang kita bahas pada sore hari ini ketika Bapak Ibu mendengar kebaruan wah memang sebuah tulisan ataupun sebuah produk itu kan kalau tidak baru untuk apa repot untuk melakukannya jadi memang ketika Bapak Ibu menulis artikel pun itu dilihat kebaruannya apakah dari sisi objeknya ataupun metode penelitiannya ataupun Bapak Ibu menambahkan sesuatu yang Bapak Ibu teliti di artikelnya seperti itu baik silahkan lagi Bapak Ibu masih belum ada yang saya lihat raise hand ini apakah menunggu azan maghrib atau gimana baik Pak Anjas Asmara mungkin ada Pak baik silahkan jika Pak Anjas Asmara mau bertanya saya langsung kepada Ibu Fitri baik mungkin di kolom chatting kalau 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 pengelola jurnal ini biasanya apakah melihat sampai sedetail terkait dengan ataupun tools untuk mengecek novelty yang diklaim oleh autor mungkin menurut pengalaman Ibu ataupun kita pribadi Bapak Ibu ini pertanyaan dari Pak Deddy Mahyudin Syam berkaitan dengan pengelola jurnal apakah ada cara tersendiri ataupun reviewer ataupun pengelola jurnal itu melihat novelty ataupun kebaruan artikel tersebut bagaimana Pak Bu Fitri bisa ditanggapi baik terima kasih Pak Suardi jadi tentunya Pak Suardi pengelola jurnal jadi disini kita paham bahwa kalau jurnal tentunya semua juga tergantung reputasi jurnal ya Bapak Ibu jadi untuk novelty atau kebaruan misalnya kebaruan di dalam sebuah artikel itu penting namun sejauh yang saya tahu para editor ini tentunya yang paling yang paling akan cek itu format dan scoop nah kalau kalau scoopnya ini sesuai akan diteruskan ke reviewer dan reviewer itu nanti yang akan bisa secara detail akan menilai bahwa ini novelty-nya kuat atau tidak atau sama sekali tidak ada novelty namun Bapak Ibu ada juga di dalam jurnal itu editor di dalam pemfilteran dari sisi editorial itu sudah dilihat apakah ada novelty atau tidak nah karena ini juga semua tergantung dari pengelola jurnal Bapak Ibu khususnya untuk jurnal-jurnal internasional berputasi itu dari sisi editorial board itu sudah melihat novelty namun sepemahaman saya yang di jurnal-jurnal yang terindeks sinta misalnya sinta 5 sinta 4 sinta ya 5 4 sekitar 6 5 4 itu dari sisi editorial belum sampai masuk ke novelty asalkan asalkan untuk proses untuk templatingnya sesuai kemudian scoopnya sesuai kemudian plagiarismnya atau similaratinya itu dianggap saja kurang dari 25% atau kurang dari 20% maka bisa diteruskan proses reviewing nah baru reviewer nanti akan detail melihat ini layak atau tidak reviewer itu akan melihat novelty-nya setahu saya seperti itu Pak Terima kasih Terima kasih Ibu Fitri ya memang seperti itu Bapak Ibu hemat saya Bapak Ibu mungkin ada yang berpikir terlalu dalam terkait dengan kebaruan ataupun novelty ini wah artikel saya dimana letak barunya memang salah satu cara yang pertama Bapak Ibu ataupun ketika kita sebagai penulis memang harus banyak membaca terlebih dahulu banyak membaca terkait dengan artikel ataupun objek penelitian yang akan kita teliti misalkan terseperjadi pembelajaran di era pandemi ataupun pembelajaran berbasis ataupun bahan bacaan yang sejenis itu memang Bapak Ibu harus banyak baca minimal 10 minimal 10 ataupun artikel-artikel yang berkaitan dari ketika Bapak Ibu sudah banyak membaca kemudian sedikit tidaknya sedikit tidaknya tanda kutip kita bisa melihat ini ada perbandingan ada perbandingan novelty itu tidak hanya sekedar kebaruan terkait dengan apa yang Bapak Ibu ataupun kita tulis ataupun teliti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fitri bisa Bapak Ibu membandingkan kemudian ada istilahnya memodifikasi juga ataupun Bapak Ibu bisa kombinasi antara penelitian satu dengan penelitian dua atau tiga kemudian Bapak Ibu mungkin antara penelitian hasil penelitian di artikel yang Bapak Ibu baca dengan yang ada Bapak Ibu teliti ataupun di sekolah Bapak Ibu misalkan kok berbeda yang saya baca hasilnya A ataupun skornya 10 tapi ketika diaplikasikan di sekolah saya kok berbeda kok hasilnya cuma 8 ini ada perbedaan perbedaan itu juga adalah novelty itu ataupun kebaruan itu yang mungkin bisa saya sampaikan ada Bapak FTR Marolob mohon maaf kalau saya tidak tahu singkatan FTR ini silahkan Bapak Marolob bisa di unmute selamat sore Pak baik selamat sore Pak Marolob kebetulan itu itu singkatan dari fisioterapi Pak ter baik kebetulan saya kan mengizinkan bertanya ini sama Ibu Fitri bahwasannya jurnal ataupun penyelitian yang sudah masuk Google Scholar apakah bisa dimasukkan atau dibaharui lagi melalui apa yang sudah disampaikan Ibu Fitri tadi itu saja Pak mohon maaf kalau terganggu makasih banyak Pak saya kasih sedikit Pak artikel yang sudah masuk di Google Scholar Pak akan di update seperti itu iya Pak kira-kira seperti itu apakah bisa lagi dibaharui dan dimasukkan ke Mendele yang Ibu Fitri terangkan baik baik untuk aplikasi silahkan Mubhidri bisa ditangkap pertanyaan Pak Marolov tadi baik terima kasih Pak Marolov atas pertanyaannya mudah-mudahan saya bisa menangkap yang dimasukkan Pak Marolov jadi kalau artikel yang sudah terpublish misalnya di Google Scholar jika kita ingin anggap saja kita mereproduksi ulang jadi misalnya artikel tadi kemudian kita kembangkan asalkan pengembangannya itu kemudian menjadi jurnal lagi asalkan itu memang benar-benar tingkat similiratinya tidak tinggi maka sah-sah saja Bapak kalau memang arah pertanyaan seperti itu intinya kita itu jangan sampai melakukan self-plagiasi jadi self-plagiarism jadi kadang kita ingin mengembangkan ulang apa yang sudah kita tulis dan sudah terlanjur terpublikasi tapi ternyata ada kekurangan kemudian kita coba merevisi kalau kita merevisinya anggap saja hanya 2% begitu sementara kalimat-kalimat yang lainnya itu misalnya sama begitu tentunya sesuatu yang sudah di internet itu pasti akan terekam jadi kalau kalau nanti kita masukkan artikel yang kedua artikel yang tadi itu ke sebuah publisher maka mereka akan mendeteksi similatinya dan akan mendeteksi artikel kita yang terpublis tadi nah tentunya ini akan sangat risikan ini kalau arah pertanyaan seperti itu tapi kalau arah pertanyaannya misalnya itu tadi apakah artikel yang sudah masuk di google schooler itu bisa masuk ke dalam mendeley itu ya sangat bisa Bapak jadi sebaiknya begitu contohnya misalnya kita memiliki banyak beberapa artikel di dalam publikasi kita terekam di dalam google schooler nah itu sebaiknya kita kumpulkan kita kumpulkan di dalam manajemen situation kita Pak Suwadi saya bisa ijin share screen Bapak Suwadi silahkan saya contohkan langsung jadi misalnya disini saya punya artikel nah ini misalnya Bapak bentar saya coba cek nah ini misalnya Bapak jadi misalnya saya di google schooler nah ini google schooler saya nah saya punya artikel misalnya sekian gitu ya kemudian dari artikel ini sebaiknya memang kita masukkan kita download satu persatu kita masukkan ke dalam mendeley seperti ini apakah mendeley saya sudah masuk di screen Bapak Ibu masuk jadi ini saya punya kumpulan misalnya saya punya kumpulan jurnal-jurnal saya yang ada di kopus nah ini nah ini apa beberapa jurnal saya masuk kopus saya masukkan semua di dalam mendeley jadi caranya saya download tadi ya saya download kemudian dari yang still download kemudian saya masukkan ke dalam mendeley kemudian begitu juga artikel-artikel misalnya beberapa artikel yang terindeksita juga saya masukkan seperti itu nah jadi itu kelebihan kalau kita menggunakan manajemen situation Bapak mudah-mudahan sesuai apa yang saya jawab sesuai dengan pertanyaan baik Ibu Fitri nanti mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan ataupun yang belum terjawab ataupun muncul pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa tanyakan di WA Group juga karena WA Group sudah tergabung dengan Ibu Nasomer juga kemudian mungkin besok pagi kami akan buka grupnya untuk Bapak Ibu bisa berdiskusi di WA Group tersebut untuk sore hari ini Bapak Ibu semua kita cukupkan materi dan diskusinya semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita coba diskusikan pada sore hari ini memiliki nilai manfaat dan tentunya berkah bagi Bapak Ibu semua berkaitan dengan apa namanya kebaruan jadi silahkan bagi Bapak Ibu bisa bisa di coba baca-baca kembali coba disimak kembali videonya ataupun materinya nanti akan kami sampaikan juga di WA Group ataupun Bapak Ibu bisa mencari juga sumber-sumber yang lain kemudian jika ada info ataupun hal yang Bapak Ibu bisa tanyakan mungkin Bapak Ibu menemukan contoh artikel A dan artikel B hampir sama tapi kok bisa dimana bisa melihat kebaruannya seperti itu bisa ditanyakan nanti di WA Group lalu untuk sore hari ini kita cukupkan Bapak Ibu terima kasih Ibu Fitri Marisa atas materinya dan tentunya Bapak Ibu yang sudah menyimak dari awal sampai akhir untuk materi besok Bapak Ibu lebih kompleks lagi ataupun lebih menarik lagi berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu menghindari plagiasi jadi salah satunya salah satu syarat mutlak ataupun kalau kita di muslim itu wajib ainnya itu yaitu plagiasinya tadi bagaimana Bapak Ibu menghindari plagiat dari menulis artikel ilmiah yang sekarang baru jika memang baru biasanya itu terhindar dari plagiasi tapi ada juga yang mungkin karena ketidaktahuan kita dalam menulis artikel baru menurut kita ternyata ketika kita cek plagiatnya oh ternyata sudah ada penelitian ataupun terindikasi plagiat itu yang akan kita bahas di esok sore besok sore di jam waktu yang sama semoga sehat selalu Bapak Ibu dan kita bertemu di waktu yang sama besok sore di zoom meeting dan semua informasi semua update akan kami sampaikan di WA Group jadi Bapak Ibu bisa melihat WA Groupnya dan tentunya kita sama-sama untuk belajar tidak ada yang menggurui ataupun tidak ada yang lebih tahu tapi kita sama-sama untuk belajar dan berkarya nyata untuk pendidikan saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore Bapak Ibu selamat menikmati selamat menikmati